dan disebut ilmul mukasyafah dan ilmul mu'amah, mu'amalah. Kalau ilmul mukasyafah, ini yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Bukan karena dipelajari, karena wa'allamnahumilladunna'il ilmah. Dan itu tidak boleh diterangkan kepada orang awam. Karena itu kalau ada orang yang merasa arif, merasa dirinya arif billah, kok dia menampakkan ilmul mukasyafahnya. Ini belum-belum jadi. Kenapa? Karena tidak boleh diajarkan para ambia mempunyai ilmul mukasyafah. Tapi dia tidak mengajarkan ilmul mukasyafah. Tidak mengajarkan. Kenapa? Karena tidak akan diidrok oleh kebanyakan orang. Tidak akan bisa dicapai oleh akal manusia secara umum. Ilmul mu'amalah ini ada dua bagian. Ada yang disebut dohir, ada yang disebut batin. Dohir yang berkaitan dengan anggota badan, jawari. Batin yang berkaitan dengan hati. Yang dohir dibagi dua lagi. Ada yang disebut ibadat, sholat, wudu, mandi, puasa, zakat, haji. Ini yang dohir dalam ibadat. Ilmu dohir yang berkaitan dengan ibadat. Ibadat. Ada ilmu dohir berkaitan dengan adat. Makan, minum, tidur, nikah, bekerja. Ini adat. Ini juga diatur dalam agama. Diterangkan oleh imam wazari, ada kitabul ibadat, ada kitabul adat. Ini berkaitan dengan ilmu yang dohir. Ilmu yang batin yang berkaitan dengan hati. Dibagi dua. Ada yang mahmud, ada yang madmum. Ada yang mahmud, ada yang terpuji, ada yang tercelah. Yang terpuji disebut munjiat. Yang tercelah dibuatkan kitab ilmu hirikat. Karena itu kitab ihya ini mengajarkan kita kepada ilmu dohir dan ilmu batin. Kalau ketika ilmu dohir dan ilmu batin ini bersambung, kita bisa mengamalkan akan dapat ilmu dari Allah nantinya. Wa'allamnahumil ladun na'il ilma. Ini disebut ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu bukan karena mempelajari. Tapi ilmu mukasyafah itu adalah wabi. Yang datang dari Allah diberikan kepada kita. Sehingga yang khafi, yang tidak jelas akan dijelas bagi dia. Bagi dia? Tentunya setelah kita menguasai ilmu dohir, ilmu batin, dan mengamalkan keduanya. Karena itu penting sekali untuk membaca kitab ihya ilumuddin. Mudah-mudahan kita dijadikan orang bukan hanya sekedar membaca, mempelajari, tapi bisa mengamalkannya. Dan akhirnya mendapatkan ilmu yang dari Allah. Ilmu mukasyafah. Ilmu al-ladun, ladunni amin ya Rabbil alamin. Hatil kasih. Waalaikumsalam.